Ada kembali di AINUS PRIME bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa aksi penganiayaan terhadap seorang anak dan wanita oleh seorang pria viral di media sosial. Diduga keduanya dianiaya oleh ayah ataupun suami korbannya. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari penelusuran awak media, diketahui pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Alhasil, dua laporan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilayangkan para korban, baik anak maupun istrinya. Kasih Humas Polres, Jakarta Selatan membenarkan jika laporan terkait kasus dugaan penganiayaan telah dilaporkan korbannya dan saat ini kasus sudah naik ke proses penyidikan. Terlapor sudah diperiksa. Dari mulai yang melaporkan, kemudian saksi, kemudian yang melihat dan meninggal. Untuk terlapor sendiri itu suami dari pelapor atau ayah dari korban seperti apa Bu? Ya, diduga demikian. Ayah dari korban begitu ya Bu? Ya, diduga ya. Bu, untuk kasusnya sendiri saat ini masih proses lidik atau sudah naik sidik Bu? Setelah kita gelar perkara, kasus yang dilaporkan atau sudah viral sudah menjadi penyidikan. Naik dalam status penyidikan gitu Bu? Ya, betul. Berarti belum lama ini, tidak lama ini akan ada penetapan tersangka? Ya, kita tunggu saja. Video terkait penganiayaan tersebut juga diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, di mana dalam video tersebut sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Terima kasih telah menonton!